Uniteres Krimploresta Malang menangkap 4 pelaku curanmor berinisial A alias Ahmad, keluarga Malang, dan 3 orang asal Tambaksari Surabaya berinisial PA, TW, dan AR. Keempatnya mencuri puluhan kendaraan bermotor di rumah Indekos, hotel, kampus, hingga parkiran mall di wilayah Malang. Masing-masing pelaku saling berbagi peran dalam menjalankan aksinya. A bertindak sebagai penentu target, sedangkan PA dan TW bertugas pengawasi sekitar. Saat situasi aman, A dan AR bertindak sebagai eksekutor dengan cara berusak lubang kunci kendaraan dengan alat khusus dan membawa motor kabur dalam waktu kurang dari 1 menit. Aksi pencurian kawanan ini bahkan sempat rekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kepada polisi, para pelaku mengaku beberapa kendaraan sudah terjual ke kawasan Madura dengan hasil penjualan dibagi sama rata untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan kasus yang sama, bisa jadi langsung 1 BP tergantung situasi. Bermacam-macam, ada yang TKP di parkiran, ada yang di pemukiman, kos-kosan juga ada, yang terakhir ditemukan adalah di parkiran hotel. Antara 1 hingga 2 motor, tergantung situasi dari kondisi saat itu. Bekerja di Kota Malang, namun untuk LP dengan modus, dengan cara maupun dengan waktu ataupun timeline mereka bekerja ini dimungkinkan lebih dari 19 TKP. Polisi menyita kendaraan yang belum sempat terjual oleh pelaku. Semua kendaraan telah dikembalikan kepada korban. Setelah sekali kita ke Malang, itu dirasa itu untuk pengawasannya itu masih kurang, jadi kita terus pakai lagi. Dibuangnya kemana aja motor-motor ini, Mas? Ke Madura, Pak. Terus berapa masing-masing motor dijualnya ke sana? Paling mahal 3.500. Dibuat apa aja duitnya? Ya dibuat, dibagi, Pak. Berapa per orang? Sama rata. Nilainya berapa? Setiap jasun satu juri itu kendaraan? Dan 2 juta. Atas perbuatannya, pelaku digancar pasal tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Jurnalis NTV, Dion Pradipa melaporkan.